Tiga orang, yang mengklaim bahwa mereka membeli tiket secam dari calo, mereka sendiri bisa menjadi calo, tidak puas dan membuat kegagalan besar mereka meneriakan banyak hal berbeda, dan menciptakan kekacauan besar. Mereka mengatakan Fran Becci adalah secamers dan menuntut penyelenggara untuk meminta maaf dan mengembalikan uang, dan juga menuntut agar mereka yang mendapatkan tiket penonton juga dapat diberikan hak tanda tangan acara tidak dapat dimulai dan seluruh situasi sangat kacau tempat tersebut hanya dipesan dari 7.30.00. 0.00 jadi tiga orang yang membuat kekacauan tidak bisa diselesaikan, dan sudah lewat jam 9 orang harus diusir. Fran dan Becci memiliki lima jam perjalanan ke sana, penggemar menerima pemberitahuan terlambat pada jam pukul 3 pagi. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mendapatkan tiket kereta Fran Becci dan penggemar mencoba yang terbaik untuk bertemu satu sama lain. Pada akhirnya, Fran Becci hanya bisa duduk di luar balrom, mereka menempatkan meja di luar balrom dan malah masuk ke sana penggemar hanya dapat mengambil kartu pos dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka selama 2.3 detik mereka mengatakan Dan aku mencintaimu kepada semua penggemar dan mereka berdandan dengan cantik. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang begitu memilukan terjadi semua orang yang menghalangi ini, ini termasuk ketidakmampuan penyelenggara dan orang gila yang merusak semuanya anti. Gadis-gadis itu pasti kelelahan setelah perjalanan non-stop mereka dan para penggemar yang telah melaju ke dua kota dalam beberapa jam, dengan harapan bisa melihat mereka dan menunjukkan waktu yang menyenangkan, ini sangat menyedihkan. Saya harap manajemen dapat meninjau apa yang terjadi hari ini, dan memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi.